Intro Brandon Lucas menjadi salah satu pemain asing persi kediri di musim ini. Sayang kontribusinya dalam tim masih minim. Dia tak banyak memiliki menit bermain seperti rekan sesama pemain asing lainnya. Pemain asal Brazil ini pun hanya turun di satu pertandingan. Pemain yang akrab di sapa Brandon Lucas itu hanya merumput saat laga perdana ketika menjamu Bali United pada 11 Agustus lalu. Kala itu Brandon bermain penuh di posisi back tengah menemani Alhamra Hehanusa. Sayangnya persi kediri mengalami kekalahan atas Bali United. Oleh sebab itu pelatih persi kediri Marcelo Rospide lebih mengandalkan Francisco Carneiro alias Kiko. Bahkan komposisi back tengah itu hampir tak tergantikan. Pasalnya Hamra dan Kiko menunjukkan kerjasama yang solid dalam pertandingan tim persi kediri. Menurut Marcelo, Brandon masih tetap memiliki kesempatan bermain. Namun sejauh ini belum ada momen untuk menurunkan Brandon. Apalagi Brandon sempat mengalami cedera otot paha, membuatnya harus absen dalam tiga laga. Yakni ketika melawan Dewa United pada Kamis 17 Oktober, Persi Bandung pada Senin 28 Oktober, dan PSM Makassar pada Senin 4 November lalu. Untuk diketahui, Brandon Lucas sudah bergabung dengan Persi Kediri sejak Juli lalu. Kedatangannya memunculkan harapan besar bisa membantu tim di lini pertahanan. Sayangnya debutnya di sepak bola Indonesia khususnya di Persi belum memuaskan. Terima kasih telah menonton!